Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Apa kabar anak-anak muda tasik? Alhamdulillah Ya pertama-tama saya ingin mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT Ya boleh deh foto-foto dulu Udah ya Puji syukur kepada Allah SWT Yang udah ngasih kita nikmat Malam ini kita bisa ngumpul di Masjid Agung Tasik ini Bareng-bareng anak muda semuanya Dari berbagai macam Komunitas dan hobi Hobi Mungkin disini ada teman-teman dari anak-anak skate yang biasa main di munsun Ada anak-anak BMX Ada anak-anak yang seneng ke batu karas Ketahuan kalau yang rajin ke batu karas biasanya agak-agak dop Ada teman-teman anak motor Dari pondok pesantren Dan dari mall Eh ada mall disini Yang rajin ke mall Yang malam ini menghabiskan Malam minggunya gak di mall Walaupun itu salah satu hobi saya juga Mungkin yang biasanya malam minggu nongkrong di munsun Sambil nyeket Walaupun saya juga seneng liat anak-anak skate main Walaupun gak bisa Yang malam minggunya biasanya dipakai untuk Ngepoin Instagram mantan Alhamdulillah malam ini kita dapat hidayah ya Males ngepoin yang udah lalu Nanti aja ngepoinnya setelah ini Dapat hidayah bisa bareng-bareng duduk itikaf Dari sejak Ada yang dari subuh kayaknya Maghrib, isya Sampai subuh lagi insya Allah Pasti kalau dari subuh ke subuh jomblo nih Karena kalau udah nikah gak mungkin dari subuh ke subuh Jadi insya Allah masa-masa jomblo itu adalah Masa-masa itikaf Setuju? Setuju Jadi buat jomblo malam ini jangan pulang disini aja Kalau pengen pulang harus jadian Insya Allah yang di atas para bidadari-bidadari surga Sebetulnya udah menanti dari sekian tahun Tinggal kita berani gak nih untuk dateng? Udah dateng ustaz tapi ditolak Ditolak dateng lagi Ditolak dateng aja terus sampai dia capek nolak Ini ngomong apa ya? Tentang hal-hal yang insya Allah bisa nambah iman Makasih banget Saya merasa bangga Merasa beruntung bisa ada di antara teman-teman semuanya Yang jomblo tolong angkat tangan Masya Allah Sekali lagi ya di foto ya Angkat tangan yang jomblo Masya Allah Yang udah bosan jomblo Yang di atas tinggal nge-tag aja di bawah ya Yang mana tinggal difotoin ntar zoom in Insya Allah mudah-mudahan didoain Ya Allah kayak gini nih Tapi jangan terlalu ke depan ya Disitu-situ aja Ini insya Allah udah gak jomblo Pamer Teman-teman yang dirahmati Allah Malam ini saya pengen sharing beberapa kisah Dan saya mah bukan ulama yang ilmunya dalam Jadi gak akan bahas tentang fikih Ada banyak kiai di tasik yang luar biasa Yang udah sering ngajarin kita tentang fikih Mana yang halal, mana yang haram dan seterusnya Malam ini saya pengen sharing aja nih Sharing kisah-kisah Tentang orang yang dibela sama Allah Kisah-kisah orang yang dibela sama Allah Pernah gak dibela sama Allah Pernah gak dibela sama mantan Pas lagi riunian, jalan nih Ketemuan sama teman-teman Eh ada dia disitu Terus Ada yang iseng sama kita Atau ada yang baper sama kita Dia belain Lo gak usah gitu Dia gak seburuk yang lo sangka Pernah gak dibela sama seseorang Yang kita pernah sayang Yang ada di tikung ya Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia Dibelain sama orang tua Pasti Dibelain sama guru Itu kadang Tergantung kita kan ya Kalau kita baik ya dibelain Dibelain sama teman Oke itu karena emang satu komunitas Satu main, satu geng Oke lah Tapi sekarang Yang ngebelain kita Allah Pemilik alam semesta Yang kalau Allah udah ngebelain kita Tiba-tiba kita jadi selebgram langit Diposting sama Allah di instagram langit Ada tuh hadis postingan Gimana Allah ngemention kita Di antara para malaikat Gimana cara Allah ngemention Allah kalau cinta kepada seorang hamba Maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril Eh Jibril Aku cinta sama Ed Fulan bin Fulan Pakai Ednya Underscore Bukan yang akun fake ya Yang beneran Aku cinta kepada Ed Fulan underscore bin Fulan Maka cintailah dia Akhirnya Jibril langsung nge-like Langsung nge-follow orang itu Setelah Jibril nge-follow Dia akan nge-repost Nge-repost berita dari postingan Allah tadi Kepada malaikat-malaikat lain Dia repost Dia bikin grup di instagramnya Atau grup di WA-nya Broadcast Apa broadcastnya Eh malaikat-malaikat Allah cinta kepada Ed Fulan underscore bin Fulan Aku juga mencintainya Maka cintailah dia Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia Followernya nambahnya Statistiknya itu naik drastis Yang tadinya cuma seribu dua ribu Sekarang satu koma tiga juta Baru juga segitu Di-follow sama para malaikat Kalau yang nge-follownya manusia Ah biasa Yang luar biasa Yang follow itu adalah Istri Jadi gak usah banyak-banyak Sampai sejuta koma tiga Kalau gak ada istri satu pun Buat apa ya Mending follower satu Istri Instagram sepi Gak ada postingan Karena postingan semua rahasia Ya Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish Berarti statusnya masih sendiri Begitu berdua Semuanya di-lock Gak bisa masuk lagi Karena sudah Harus disensor Gak ngerti ya Nikah dulu Malaikat nge-following dia tuh Tiba-tiba jadi selebgram langit Udah gitu Malaikat juga Semuanya pada ngeripos Masing-masing ngeripos Ripos Ripos Kepada siapa Kepada makhluk Yang berada dalam Tanggungan Atau kerjaan malaikat Malaikat di laut Akan bilang kepada Semua ikan Sesungguhnya Allah mencintai Fulan Underscore Bin Fulan Jibril juga mencintainya Malaikat juga mencintainya Maka cintailah dia Sehingga tiba-tiba Seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Jin Ataupun Syaiton Semuanya akan Nge-follow dia Dan mendoakan dia Dengan doa-doa yang baik Bahasa Sosmetnya Semuanya bakalan nge-like Ini orang yang dibela Sama Allah Nah Pengen gak teman-teman Jadi orang yang dibela Sama Allah Dibela sama teman Kan kita Merasa bahagia banget Oh ternyata dia Bela gua Gimana yang ngebelanya Allah Ketika kita punya masalah Sama seseorang Allah yang akan Ngedukung kita Kata Allah Aku sama dia deh Gak sama kamu Kita datang ke calon Mertua Kita bilang Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya pengen Menyampaikan niat baik Oh ya ada apa deh Saya pengen Menyempurnakan agama Gimana Saya pengen nikah Oh bagus itu deh Dengan anak bapak Nah itu kurang bagus deh Ditolak nih Mentah-mentah Allah yang akan Bela kita Pulang Ya Allah Dia nolak saya Engkau maha melihat Engkau maha mengetahui Bolak-balikanlah hatinya Malam mimpi Mimpi Mau jatuh ke dalam jurang Tiba-tiba ada tangan yang narik dia Pas melihat wajah kita Lagi senyum gitu Masya Allah Berarti dia yang menyelamatkan saya Nanti di akhirat Pagi-pagi Kepoin Mana nih anak yang kemarin datang Cari Akhirnya Calon mertua sendiri Yang datang ngelamar kita Bayangin Pernah gak ngalamin kayak gitu Sama Saya juga belum Bisa gak kayak gitu tuh Ternyata Ada orang yang kayak gitu Allah yang menikahkan dia Bukan mertuanya Dan mertuanya masih bingung Tapi Allah sudah mantap Siapa yang kayak gitu Ali dengan Fatimah Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit Itu kata Nabi Wahai Ali Berbahagialah Sebelum aku nikahkan engkau Sesungguhnya Allah Dan Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit Jadi walaupun calon mertua masih bilang Enggak Allah udah bilang iya Akhirnya gak ada yang bisa bilang Mengatakan tidak Apa yang Allah kehendaki Pasti akan terjadi Enggak mungkin meleset Kalau kita baca cerita Gimana Ali sama Fatimah Ini sharing cerita pertama Ali tuh sebetulnya ada hati sama Fatimah Udah lama nih dikecengin nih Fatimah Dari sejak kecil udah bareng kan Main bareng Petak umpet bareng Pokoknya Masak-masakan bareng Kalau anak kecil daman dulu kan Main jadi suami istri Bapak ibu gitu ya Naik motor-motoran berdua Padahal adik kakak Atau sepupuan Fatimah sama Ali tuh sepupuan Dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah Cuman kan Ali orang yang terhormat Setelah dia balik Fatimah udah balik Udah gak mau lagi ngeliat-ngeliat Kalau waktu kecil Biasalah anak kecil juga main Eh Fatimah eh Ali gitu Akhirnya pas udah usia remaja Ali mulai makin yakin Makin tertarik sama Fatimah Cuman gak pede Siapalah saya kata Ali Cuman anak orang miskin Yang numpang tinggal di rumah Fatimah Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah Di rumah Khadijah Sedangkan Khadijah orang Orang kaya Soalnya Abu Talib itu miskin Anaknya banyak Saking banyaknya gak sanggup ngurus Yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah disuruh rawat Siapalah saya kata Ali Saya cuma numpang di rumah Fatimah Gak selevel lah Jadi saya gak mau berandai-andai Walaupun hati Gak bisa bohong kan Pengen sih tapi gak berani Di Apa Difikirkan Saya gak berani berandai-andai Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh Yang suka main sama Ali Udah Ali coba dulu Siapa tau berhasil Kan kalau kita belum coba belum tau Udah lah gak usah bahas yang kayak gitu lagi Jadi baper Kalau bahasa kita main Lagi mikir-mikir-mikir-mikir Fatimah Pengen datang lagi nabung Lagi usaha gitu Biar bisa bayar mahar Tiba-tiba dapat berita Yang bikin hati Langsung kayak Yang bikin Ali langsung patah hati gitu Baper berat Apa beritanya Abu Bakar datang melamar Fatimah Ini berat nih saingannya Abu Bakar Eh Udah Isya Insya Allah nanti kita lanjutkan Cerita ini setelah Salat Isya Kita Isya dulu deh Barakallah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman tadi kita Sampai dimana Oh Pernikahan antara Ali sama Fatimah Judul kajian kita malam nih Orang-orang yang dibela sama Allah Kisah orang-orang yang Dibela sama Allah Dan kita pengen belajar Gimana caranya Kita bisa jadi Salah satu Di antara orang itu Yang kalau kita lagi punya masalah Sama teman Dibela Yang kalau kita ditolak Allah yang membela Bentuk pembelaan Allah Tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu Dan buat Allah Dan buat Allah membolak-balikan hati Itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan Ada yang susah Bolak-balik telapak tangan? Aduh susah eh Gak ada kan ya Gampang banget kan Segampang itulah Bahkan lebih dari itu Buat Allah Untuk Membolak-balikan hati Buat teman-teman ya Yang di sebelah selatan masjid Mohon bersabar Jangan memaksa masuk Supaya Semuanya Nyaman Kan ayatnya Berlapang-lapang lah Dalam Majelis Jadi berikan tempat Untuk orang yang Sudah masuk duluan Mudah-mudahan yang di luar Dapat pahala lebih Karena Bersusah payah untuk datang Dan ternyata Jauh di mata Gak Aneh Oke lanjut Lupa eh Buat Allah membolak-balikan hati itu Lebih gampang dari kita Ngebolak-balikin Tangan kita Gampang banget nih Jadi gak ada yang Di mata Allah Atau dalam persepsi Allah Ada hati yang kayaknya nih Susah banget nih Dibalik-balik Jadi kamu mending Gak usah ke situ lagi deh Saya juga kewalahan Ngebolak-balik hati dia Enggak Mudah Terus kenapa ada yang dibiarkan Ada yang dibalikan hatinya Karena ada yang pantas Ada yang tidak pantas Jika kita sudah punya kepantasan Allah akan balikan hati kita Kepada kebaikan Allahumma habib ilainal iman Wa zayyinhu fi kulubina Wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan Wa ja'alna minal rasidin Hafal doa itu Nanti cari di youtube lah ya Ya Allah Jadikan kami cinta kepada Amal soleh Dan jadikan rasa cinta itu Indah di dalam hati kami Jadikan kami benci kepada dosa Dan jadikan kami termasuk orang-orang Yang mendapat petunjuk Allah bolak-balikan Gitu juga dengan hati calon Mertua Gimanapun dia Ngeblok Gak boleh masuk lah Gerbangnya digembok segala macam Ah cuma gerbang Mau seribu lapis gerbang Kalau hatinya dibalikin Hilang semuanya tuh Gampang banget kan Buktinya malam ini nih Allah membolak-balikan hati kita Yang tadinya punya macam-macam rencana Pada malam minggu Akhirnya Allah balikan hatinya Udah ke masjid agung aja deh Bukan karena saya Bukan karena pemuda hijrah Bukan karena teman-teman panitia Tapi karena Allah Mengikat hati kita Mengarahkan hati kita Untuk bisa datang ke masjid Sehingga ribuan anak muda Tiba-tiba memakmurkan Dan meramaikan majlis ilmu Kalau ribuan orang aja Bisa Allah bolak-balikan hatinya Apalagi cuma satu orang Ada berapa ribu sekarang 15 ribu Lebih nih masjid agung ini Daya tampungnya berapa 10 ribu ya Sampai keluar Berarti sekitar 20 ribu Ini benar-benar sesuai dengan Yang dulu banget saya harapin Dua tahun yang lalu Bisa ngalahin Tomorrowland Minimal DWP lah Bisa ngalahin DWP Atau kalau bisa Tomorrowland Saya pernah kemarin tuh Acara taklim di Pekanbaru Anur Yang datang sekitar 25 ribu Anak muda depan masjid penuh Malam yang sama Ada acara juga di mal Tapi acaranya sepi Yang taklimnya rame Masya Allah Habis itu baru ke mal Tetep aja sama-sama rame Intinya teman-teman Mudah buat Allah Sama kayak Allah Membolak-balikan hati Nabi Muhammad Mertuanya Ali bin Abi Talib Padahal udah yang datang itu Kurang keren apa coba Abu Bakar Secara fisik Terkenal Abu Bakar itu Orangnya putih Gak terlalu gemuk Jadi badannya tuh bagus Terus Orangnya dermawan Akhlaknya paling mulia Dan gak pernah syirik Sejak zaman jahiliah Di antara sahabat nabi Yang gak pernah melakukan Dosa syirik Sejak zaman jahiliah Ali dan Abu Bakar Malah Abu Bakar itu waktu kecil Pernah diajak sama ayahnya Untuk nyembah patung Begitu ayahnya selesai Ibadah nyembah patung Pergi Itu patung diludahin sama Abu Bakar Dilemparin kotoran sama Abu Bakar Apa sih lo patung doang Masa disembahin Kalau lo bisa balas gue Coba lo balas dilemparin Ternyata gak balas Dari kecil juga Abu Bakar itu Udah gak pernah syirik Orang yang sangat terjaga Hanif Dan julukannya juga Sama dengan julukan Nabi Ibrahim Siddiq Ibrahim Siddiq Abu Bakar Siddiq Sama nih Bahkan nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim Engkau wahai Umar seperti Musa Ya iyalah Umar ya Musa kan gak sengaja Noel orang langsung meninggalkan ya Ngeliat Bani Israel Agak rame gitu Lagi mau gelut sama orang Kipti Karena Musa Kasian kepada Bani Israel yang lemah Akhirnya dia Cuma Cuma ditakol dikit lah Si orang Kipti ini Apaan sih lo Meninggal Belum diginiin Baru gini doang Coba Jadi kalau dulu ada ultimate fight Kayaknya Musa tuh juara bertahan Nah kalau di zaman Nabi Orang kayak Musa Umar Jawara Kures Kalau ada yang macam-macam sama Umar Lo berani sama gue Nih lo liat nih 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 Nggak ada yang berani sama Umar Kalau lo pengen istri lo jadi janda Anak lo jadi yatim Lo tunggu gue di belakang Di belakang gedung itu Eh gedung Bukit Nggak ada gedung dulu Nggak ada yang berani Nungguin Umar Lancar aja tuh Hijrahnya Artinya Abu Bakar tuh sering Dibandingkan kayak Ibrahim Terus dengan Nabi Akrab banget tuh Abu Bakar Jadi kayak Solmetan berdua tuh Belum dapat Risalah Islam juga Nabi itu Kalau jalan sama Abu Bakar Abu Bakar Jalan yuk Kemana Ngopi Kalau bahasa kita Ngopi sama Abu Bakar berdua Dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu Dalam tanda petik Udah sering ngopinya sama Abu Bakar Coba Enak nggak nolak temen ngopi kita Agak susah kan Dia ngajak kemana Nggak enak kan nolaknya Yaudah gue datang Ali ngerasa Wah nih yang datang nih Saingan berat nih Pernah bersaing dengan orang kayak gini Pernah Cuman sering kalah Nggak ada saingan juga Masih ditolak ya Apalagi ada saingan Nah itu mah saya banget Bukan teman-teman Udah biasa ditolak Pada akhirnya diterima juga Karena saya nggak mau Menyerah Datang Abu Bakar Mau ngelamar Fatimah Ali Pas tau berita itu Yaudah lah Berarti pupus harapan Hashtagnya Berhenti aja Udah nggak bisa ngapa-ngapain Tidak lama kemudian Setelah Abu Bakar Lama di rumah Nabi Terus pulang Ali merhatiin wajah Abu Bakar Ini wajah diterima atau wajah ditolak nih Ternyata Dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi Yes Gata Ali Abu Bakar ditolak sama Nabi Cuman sisi lain Ali makin Nggak pede Kalau Abu Bakar aja ditolak Siapa saya Bakar lebih ditolak lagi Jangan-jangan belum sampai di pintu juga Udah Ali pulang aja deh Abu Bakar aja ditolak Yang kurang apa coba Akhlak luar biasa Agama terbaik Bahkan umat Islam paling baik Imannya tuh Dan amal solehnya Abu Bakar Nggak ada tandingan lah Mau ngeliat surganya di akhirat Orang kaya di dunia Dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh Ada orang yang di dunia miskin Di akhirat kaya Di akhirat miskin di dunia Kaya Kalau Abu Bakar dunia akhirat kaya Surganya Abu Bakar tuh Dikelilingin sama Jibil Jadi Jibil lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar Terbang setahun Udah setahun terbang Itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar Belum sampai ke tengah Padahal Jibil itu kecepatannya lebih tinggi Daripada kecepatan cahaya Bayangin Udah setahun Setahun perjalanan cahaya Baru di pinggir surganya Abu Bakar Belum juga masuk Belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar Baru juga perbatasan Perbatasan coba Kurang apa Abu Bakar Ditolak sama Nabi Duh Makin gak pede Cuma gak pake Bukan orang Sunda Gak lama kemudian Datang lagi Cowok keren Jawara Mekah Umar datang Assalamualaikum Suaranya agak-agak gitulah Walaupun susah nirunya Cempreng Assalamualaikum Waalaikumsalam Kata Nabi Datang Pas di intip sama Ali Tanya-tanya ke temen-temennya Eh ada berita apa nih Trending topik Ternyata trending topik di Twitter Umar melamar Fatimah Wah rameh lagi viral Dimana-mana Makin Aduh Saingannya berat-berat gini Gak ada yang di bawah saya Gitu yang datang Biar saya agak-agak pede Gitu Ternyata Umar pulang juga Ditolak lagi sama Nabi Ali Yes tapi Tuh Gimana ya Kalau Umar aja ditolak Yang paling kuat Bisa menjaga Fatimah banget kan Kalau ada apa-apa Fatimah Tenang aja ada gue Se Naik moto Berdua sama Umar gitu kan Zaman kita Sengaja gak bawa jas hujan Kalau udah hujan Buka baju kasih ke ceweknya Gak pakai baju memotoran Cowok banget lah itu Umar ya Pulang-pulang sampai ke rumah Minum antangin Umar tuh jawaranya Nabi kan pasti tenang banget Ngasih anak ke orang kayak Umar Keluar Dia singa Di dalam Dia kucing Anggora Maksudnya apa Dia tuh gak pernah Kasar sama istrinya Walaupun dia keras kepada Musuhnya Kalau dimarahin istrinya Diam aja Udah selesai dimarahin Udah mah Udah Ya udah Pergi Nyari temen Ah mau curhat ah Abis dimarahin istri Pergi ke rumah Nabi Eh pas di depan rumah Nabi Kedengaran dari dalam Nabi juga lagi dimarahin istrinya Nabi juga diem aja Ini teladan orang-orang soleh Jadi yang keren tuh Bukan yang gampang Marahin istri Tapi yang gampang dimarahin Istri Setuju yang di atas Cowok keren itu Bukan yang gampang Marahin istri Tapi yang gampang Dimarahin istri Bah Ya mah Di dalam rumah tuh Ya mah Di luar Apa lo Itu cowok keren tuh Pas Nabi keluar Eh ada Umar Eh Rasulullah Umar gak mau ngebahas Gak mau komen lah Daripada komentar di blog kan Diam aja deh Udah selesai Jalan Umar Umar nanya Ya Rasul Saya tadi habis dimarahin istri Mau ngajak Rasul ngopi Curhat Eh Nabi juga lagi dimarahin Kata Nabi Bagaimanapun Dia lah yang mengurus rumah Dia yang mengurus aku Keluargaku Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri Gak mau nyebutin Dasar emang perempuan Emang kayak gitu ya Saya tuh Nabi Loh masa Nabi dimarahin Kamu paham gak sih Perasaan aku Gak Nabi gak ngomong kayak gitu Nabi cuma membicarakan kebaikan Istrinya Umar yang datang Ditolak Akhirnya Ali udahlah Mau kayak gini mah Kayaknya udah gak mungkin deh Abu Bakar ditolak Umar ditolak Berarti ada standar Di atas mereka berdua Yang kaya raya ditolak Yang paling eksis Berpengaruh Jawara ditolak Ya saya gak punya dua-duanya Masih kecil soalnya Nanti kalau dia udah dewasa Ali emang jawara juga tuh Malah Gladiatornya Nabi kan Ketika orang gak berani Menantang seorang musuh Ali yang berani Saya Rasulullah Saya Rasulullah Ali itu Akhirnya Ali diem-diem aja Udah gak mau ngebahas lagi Tentang Fatimah Udah aja Tutup bab tentang Fatimah Sekarang Yang lain aja deh Tapi temen-temennya Ngegojlokin terus Ah Ali Ah Ali Kalau bahasa kita Ah jomblo 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 Dibuli terus Ustaz posting bully Temen ngomong gak bully Pokoknya bully nasional aja Karena dibully-bully terus Akhirnya Ali Memberanikan diri Yaudah datang deh Bertamu Pokoknya malam ini Diterima Ditolak Walaupun kemungkinan besar Ditolak Saya harus datang dulu nih Sama Nabi Beraniin diri Gak usah majang mikir Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ali-Ali masuk Nabi kan seneng banget Sama Ali ya Kesayangan Nabi banget lah Pokoknya Ali itu Duduk Ada apa Ali Enggak cuma pengen seratu rahim Enggak ngomong apa-apa coba Cuma pengen seratu rahim Nabi sehat Mereka ambil air hangat Oh pokoknya gitu-gitu aja Ali ada apa Enggak ada apa-apa ya Rasulullah Cuma kangen aja Pengen duduk sama Nabi Kayak gitu aja terus Lama-lama Nabi kan faham Dan Allah yang kasih wahyu Ali Kamu Gimana sama Fatima Langsung Fatima Kebayang gak sih Perasaan kita tuh Sama orang yang kita Kayak udah nge-click banget Udah habis-habisan Pokoknya kalo gak dia Saya mending gak usah nikah deh Gitu ya Kalo gak dia Mending saya jomblo aja Seumur hidup Kalo gak dia Mending saya Bunuh diri aja Jangan Udah gitu Bunuh dirinya gak mati Lagi kesangkut Di tiang list Ali itu udah Hatinya tuh udah kena banget Sama Fatima Dan itu karena Allah Allah yang mengikat hati mereka berdua Pas Nabi bilang gitu Ali langsung curhat Ya Rasul ya saya pengen Tapi saya gak punya apa-apa Kata Rasul Kamu punya apa Saya Di rumah tuh Cuma punya tiga barang Satu pedang Satu ontak Satu baju besi Gak punya emas Gak punya apapun Kata Nabi Kalo pedang Kamu butuh untuk berperang Ontak Kamu butuh untuk mengangkut air Yaudah deh Baju besi aja Bawa kesini baju besinya Untuk jadi mahar Buat Fatima Beneran Rasul baju besi Itu bajunya besi loh Rasulullah Bukan yang tangan kayak gitu Apa cincin Gak apa-apa Kata Rasulullah Keluar Ali Allahu Akbar Allahu Akbar Orang-orang pada heboh Langsung muncul lagi trending topic Hashtag Ali diterima Coba Kata Nabi Wahai Ali Bergembiralah Bergembiralah Berbahagialah Sesungguhnya Sebelum aku menerima kamu Allah sudah menikahkan kamu Dengan Fatimah di langit Ini orang yang dibela sama Allah Apa rahasianya Oke cerita kedua Orang yang dibela sama Allah Namanya Hafsoh Siapa Hafsoh Anaknya Umar Hafsoh itu artinya Singa betina Jadi bapaknya singa jantan Anaknya singa betina Sama-sama luar biasa Hafsoh Istri Nabi Salah satu diantara istri Istri Nabi yang soleha Suatu hari Gak tau gimana ceritanya Ada masalah Antara Nabi Dengan Hafsoh Ini gak dibahas Di dalam teks hadis Apa masalahnya Dan kita gak usah kepo ya Pokoknya ada masalah aja Antara Nabi dengan Hafsoh Sehingga Nabi terpaksa Menceraikan Hafsoh Diceraikan Hafsoh Secara baik-baik Lalu Hafsoh Disuruh kembali Diantar kembali Ke rumah orang tuanya Kepada Umar bin Khotob Baru aja Nabi pulang Allah mengutus Jibril Jibril datangin Muhammad Jibril turun Mengatakan Ya Rasulullah Wahai Nabi Muhammad Rujuklah Hafsoh Sesungguhnya Hafsoh Adalah istrimu Di dunia Dan istrimu Di surga Coba bayangin Nabi ini Yang menceraikan Hafsoh Tapi Allah dan Jibril Ngebelain Hafsoh Berarti Allah Ngebelain banget nih cewek Cewek gimana sih Kok dibelain banget Sama Allah Begitu suaminya emosi Tiba-tiba Gak sengaja ngomongin Ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja Allah yang ngasih Pertolongan Allah yang ngebelain Si cewek ini Sehingga Allah mengutus Jibril Langsung turun Jibril buru-buru Kepada Nabi Muhammad Sebelum masa iddah Hafsoh selesai Lalu Jibril mengatakan Rujuklah Hafsoh Sesungguhnya dia Istrimu di dunia Dan istrimu di surga Akhirnya Nabi pun Merujuk Hafsoh Apakah Hafsoh Marah-marah Kepada Nabi Muhammad Enggak Apakah Hafsoh Mengutus Umar Kan ayah tuh jawara Udah datangin dong Rasulullah tuh Mengucarain saya Enak aja Enggak Enggak mengandalkan Makhluk sama sekali Hafsoh cuma gini Ya Allah Saya yang salah Bukan Rasulullah Tapi saya tidak bisa hidup Tanpa Rasulullah Dia adalah Cinta sejati saya Allah langsung Ya benar Hafsoh Udah gue turunin Jibril Jibril Turun Jibril turun Coba Ya Rasulullah Rujuk Hafsoh Dirujuk Apa rahasia Orang cewek Sekeren Hafsoh Sampai dibelain Dari langit Ketika dia bercerai Mas suaminya Kisah yang ketiga Cewek juga Dibelain sama Allah Sampai turun ayat Kalau tadi dua cerita Tidak turun ayat Cuma ilham Atau wahyu Dalam bentuk isyarat Kalau sekarang Sampai turun ayat loh Yang ada di dalam Surat Curhat Teman-teman Tahu surat curhat? Surat Al-Mujadalah Kan terjemahan Dari Mujadalah Curhat kan ya? Jadi kalau kita Pengen lihat Curhat itu Juga ada Di dalam Al-Quran Bahkan Jadi nama surat Surat curhat Al-Mujadalah Atau Al-Mujadilah Siapa yang dikisahkan Di dalam surat itu Coba teman-teman buka Surat Al-Mujadalah Surat 58 Ayat 1 Yang punya Aplikasi Al-Quran Di handphone-nya Coba buka Surat 58 Ayat 1 Al-Mujadalah Kita lihat nih Gimana Allah Ngebelain Seorang cewek Yang disebut Di dalam Ayat itu Saya bacain ya A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Yuk barang-barang A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qad sami'allahu qawla'lati tujadiluka fi zawujihah Qad sami'allahu qawla'lati tujadiluka fi zawujihah Qad sami'allahu qawla'lati tujadiluka fi zawujihah Qad sami'allahu qawla'lati tajadiluka fi zawujihah Inna allaha sami'un basir Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan Yang meminta nasihatmu tentang suaminya Dan dia curhat kepada Allah Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat Siapa cewek ini? Namanya qawla' bintu sa'labah Namanya qaw, qawla' Catet tuh Biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat Siapa istri nabi ini gosip ya? Tapi gosip yang bener Siapa istri nabi yang pintar masak? Jarang dengar kan? Istri nabi yang pintar masak namanya Zainab Eh sorry, Umu Salamah Istri nabi yang pintar masak namanya Umu Salamah Kalau di zaman kita mah jadi Umu Salamah cake Punya brand Pokoknya kalau Umu Salamah udah masak Nabi tuh seneng banget Masakan kesukaan Nabi tuh dimasakin sama Umu Salamah Nah sekarang kita ngebahas Cewek lain nih Yang dibela sama Allah Pas dia lagi ada masalah dengan suaminya Namanya qawla' bintu sa'labah Apa yang terjadi? Qawla' tuh diuji Dengan punya suami pemarah Orangnya tuh gampang bete Gampang marah-marah Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya Di jalan dia marah-marah aja Sama supir angkot marah Sama motor marah Marah aja kerjaannya Dasar nih orang gak bisa nyetir Dasar nih angkot Dasar Kerjaannya marah-marah Dan kalau istrinya salah dikit Dimarahin sama suaminya Sampai suatu saat Saking suaminya ini udah marah Dan emosi banget Suaminya pun menzihar qawla' Apa menzihar? Menzihar itu Menyebutkan istri Seolah-olah jadi ibu Sehingga dia menjadi haram Buat suaminya Kayak di talak tiga gitu Kamu buat saya Seperti ibu saya Berarti udah gak bisa lagi Jadi suami Istri udah jadi kayak Ibu dan anak Itu tradisi Arab Jahiliyah Nah gara-gara dia Dizihar sama suaminya Dia kan bingung Terus kalau saya udah digituin Apakah saya masih boleh Serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng Dengan suami saya kan bingung nih Minta nasihat Dan fatwa Kepada kiainya Waktu itu adalah Rasulullah Datang nih Kaulah ke Nabi Dalam wajah yang sedih Baru di zihar Ditalak tiga Sama suaminya Dia datang Ya Rasulullah Apa hukum Seorang suami Yang mengatakan Kepada istrinya Engkau bagiku Seperti punggung ibuku Artinya udah gak halal lagi Nabi mengatakan Kalau gitu Engkau Sudah cerai dengan suamimu Udah gak bisa lagi bareng Bersabar Akhirnya 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 Pulang dalam keadaan sedih Dia curhat kepada Allah Ya Allah Memang suami saya itu Banyak salahnya Memang suami saya itu Pemarah Tetapi Dialah cinta pertama saya Coba Ketulusan cinta Cewek Dialah cinta pertama saya Dan dia gimana bisa hidup Siapa yang akan Ngerawat dia Kalau dia menceraikan saya Selama ini Yang ngerawat dia Cuma saya Ya Allah Bagaimana ini Minta nasihat Kepada manusia Tapi curhat Kepada Allah Itu ayatnya itu Tujadiluka Dia minta Fatwanya kepada kamu Muhammad Tapi curhatnya Kepada Allah Jangan terlalu Sering curhat Kepada manusia Bahaya Apalagi Dua-duanya masih jomblo Kita curhat ke temen kita Eh gue lagi Kecengin cewek nih Kayaknya soleha banget Hafal jus 30 Oh gitu Ya Anak mana Ya sekampu sama kita Namanya si Fulan Dan seterusnya Disebutin Identitasnya CV-nya udah lengkap Eh ternyata Dia duluan yang maju Ditikung Di tengah jalan Kan itu berat banget ya Gara-gara apa Kok dia tau tentang cewek itu Gara-gara curhat kita Allah tidak pernah Menikung hambanya Hamba sesama hamba Saling menikung Muncullah adegan Nanti datang di acara Wedding mantan Udah gitu Nyanyi kayak gitu Yang baper-baperan gitu ya Nangis berjamaah Ini karena Sering curhat kepada manusia Manusia juga Kadang-kadang nyebelin Kita curhatnya sedikit Baru opening Dia udah bales Curhat lebih banyak lagi Gue habis diputusin Caranya gak enak Gimana gak enak Dia cuma ngomong gini Eh kita jadi adik kakak aja ya Kan berat banget buat gue Oh gitu Ah lu masih mending Gue lebih parah dari itu Cerita dia tuh Akhirnya dia yang curhat sama kita Itu ke manusia Kalau ke Allah Enggak gitu Artis samiun itu Gak pernah lelah mendengar Itu artis sami Gak pernah lelah mendengar Kita curhat semalam suntuk juga Allah tetap sayang sama kita Udah ya Kelamaan curhat kamu Yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh Gak ada kayak gitu Makin kita lama curhat sama Allah Makin Allah sayang sama kita Makin kita lama curhat kepada manusia Makin dia sepel sama kita Bayangin kita telpon teman kita Baru juga 10 menit Eh maaf ya udah lobet Eh maaf ya gue harus ngangkat jemuran Eh maaf ya Maaf ya dan seterusnya Manusia Tapi Allah Samiun Maha mendengar Arti maha mendengar ini Allah tuh gak pernah bosan Ngedengerin curhat hambanya Jadi bukan hanya dia ambil dari angle Allah maha mendengar segala ucapan kita Bukan cuma itu angle-nya Ambil angle-angle yang motivasi Ternyata Allah itu gak pernah bosan Gak pernah capek Ngedengerin curhat kita Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang Yang gak akan pernah dicuekin Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita Di loudspeaker dia ngapain gitu ya Kok gak ada suara dia kok Diam-diam aja Eh kamu denger kan Dari jauh dia langsung lari Iya denger Terus pergi lagi Kita ngomong sendiri Teleponnya ditaruh di atas bantal Dia pergi Itu manusia Allah gak Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat Allah bukan menjauh Apa-apa Sini-sini Dekat Allah malah mendekat pada kita Apa Wahai hambaku ada apa Kalau teman kita menjauh Kalau Allah mendekat Coba Orangnya itu Karib Kalau bahasa kita Karib Akrab orangnya Eh bukan orangnya Zatnya Allah itu Zatnya akrab Asik gitu Gak bakalan nyebelin Allah gitu banget sih Saya udah capek-capek curhat semalam Ternyata gak didengar Enggak Samihun Curhat ke Allah Begitu Khaulah curhat ke Allah Akhirnya Allah turunkan ayat ini Sesungguhnya Allah sudah mendengar Dan melihat Percakapan kalian berdua Maka sesungguhnya Zihar itu Perbuatan dosa Maka tetapi bisa untuk Dianulir Gimana menganulir zihar Nanti dijelasin di ayat-ayat berikutnya Allah marahin suaminya Allah menasehati ya Rasulullah Sehingga akhirnya Rasulullah memanggil kembali Khaulah Khaulah kesini dong Datang khaulah-dapai Rasulullah Allah telah mendengar percakapan kita Wahai Khaulah Allah mendengar Percakapan Rasul Dengan Khaulah Dan disebutin percakapannya Sehingga kemudian Allah mengatakan Sesungguhnya Perbuatan zihar itu adalah dosa besar Dimarahin tuh suaminya sama Allah Allah sendiri yang marahin suaminya Gimana kok ada cewek yang dibela banget sama Allah Sampai Suaminya dimarahin Allah ketika menyakiti dia Ini Seseorang yang luar biasa Sesuatu banget nih Bisa gak kita Jadi cewek-cewek yang Seperti Khaulah Di jaman now Bisa gak tuh Dibelain sama Sama Allah Begitu kita ada masalah sama teman kita Dia menghina kita Mencela kita Allah yang ngebelain kita Mungkin gak akan turun wahyu lagi Karena wahyu sudah terputus Sejak Rasulullah Tapi Allah punya banyak cara Membelahan banyak Bukan cuma dengan wahyu Apa rahasia Khaulah jadi orang sekeren ini Sehingga ketika Suatu hari Umar bin Khotob Udah jadi presiden Presiden kedua Amir al-Mu'minin julukannya Umar pernah lagi Kayak Belusukan Lagi Jarambah gitu Masuk ke ganggang Tiba-tiba Ketemu Khaulah Dan waktu itu Khaulah udah jadi nenek-nenek Udah agak senior nih Lihat Umar Umar lewat Diberhentiin sama Khaulah Eh tunggu dulu Bayangin Presiden diberhentiin sama nenek-nenek Ini presiden luar biasa ya Mobilnya dengan Apa Segala Paspan presnya Diberhentiin sama Dan pakai paspan pres Karena banyak yang pengen bunuh Umar kan Akhirnya terpaksa pakai pengawal Diberhentiin sama Khaulah Tunggu dulu Berhenti Umar turun dari ontanya Kemudian Khaulah mengatakan Ya Umar Coba digini-giniin sama Khaulah Nenek-nenek giniin presiden Ya Umar Dulu itu Kamu itu cuma anak kecil ingusan Yang kami panggil Umair Umair itu artinya Umar kecil Kayak Sem Jadi Semi Anak ke kecil Umar jadi Umair Pakai Y Mungkin orang barat juga Nyontohnya dari bahasa Arab Pakai Y jadi kecil At-taki Kalau jadi Y At-taki kecil Umar Umair Hei Umar Dulu itu kamu cuma anak ingusan Yang kami panggil Umair Artinya Lo mah junior Saya yang senior Itu maksudnya Terus tiba-tiba Allah memberi kamu Tubuh yang gagah Kekuatan yang luar biasa Sehingga kami memanggil kamu dengan Umar Lalu Allah memberikan kamu hidayah Sehingga kami memanggil kamu Al-Faruk Lalu Allah memberikan kepada kamu amanah Sehingga menjadi pemimpin Sehingga kami memanggil kamu Amiral Muminin Ketahuilah Wahai Umar Sesungguhnya kamu bukan siapa-siapa Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala Dinasihatin nih presiden sama Nenek ini Pengawalnya presiden Agak tersinggung Udah-udah ya nek-nek Mungkin-mungkin presiden mau lewat gitu Kata Umar Biarkan dia Wahai pengawal Kalian tau gak siapa dia Emangnya siapa Pengawalnya kayaknya nih Anak-anak baru hijrah gitu Belum kenal gitu Gak tau siapa kau Khaullah Jadi bukan orang-orang yang udah Islam dari awal Gak tau cerita Khaullah Kalian tau gak siapa dia Siapa ya Amiral Muminin Dialah orang yang karenanya Turun surat Al-Mujadalah Atau Al-Mujadila Allah saja Ngebela dia dari langit Siapa kalian yang pengen mengusir dia Akhirnya semuanya pada cium tangan Khaullah Kalau dalam bahasa Kitabah Akhirnya baru umar Yaudah ada lagi nek Gak ada udah pergi aja Yaudah Pergi Coba Siapa orang yang seperti Khaullah Dibela sama Allah Diistimewakan sama Allah Sampai akhirnya orang-orang sekelas umar pun Gak berani macam-macam sama Khaullah Tapa rahasianya Ini Khaullah Cerita yang lain Orang yang dibela sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu Aisyah Aisyah Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dijuluki dengan Panggilan Dua panggilan Aisyah Yang satu panggilannya Humayro Apa arti Humayro Kalau lagi malu Wajahnya merah Pernah ngeliat cewek wajahnya merah Pakai Gitu ya Kalau Aisyah Itu bukan karena dia make up-an Memang wajahnya merah Kalau lagi malu Kalau Nabi muji-muji Aisyah Malu ah Merah Malu pakai ngomong Itu mah saya Aisyah Humayro Wajahnya kemerah Kemerah-merahan Saking putihnya Aisyah Abu Bakar itu kan orangnya putih Makanya anaknya juga Kenapa dipanggil Abu Bakr Karena bukan nama aslinya Itu Apa Aka lah ya S non S gitu Aka Abu Bakar Kenapa dipanggil Abu Bakar Abu Bakar itu artinya Bapak yang punya anak perawan Yang cantik-cantik Aisyah Asma Itu cantik-cantik semua tuh Makanya bapaknya dipanggil Abu Bakar Kita kalau punya Kita Yang belum nikah Yang udah nikah Kalau punya anak Cewek Dua orang Maka dia bisa dipanggil Abu Bakar Walaupun namanya bisa aja Asep Bisa aja siapa gitu Tapi bisa dipanggil Abu Bakar Kenapa punya anak perawan Cantik Soleha Humayro Nama lainnya Nabi juga senang Manggil Aisyah itu Dengan panggilan Aish Disingkat Aisyah Jadi Aish Dalam bahasa Sunda Jadi Eish Eh itu benar Pasti orang Sunda Manggil Ais itu Asal-muasanya Dari panggilan Aisyah Karena kita gak bisa Susah ngucapin A Dari Ais Jadi Eish Berarti orang Sunda juga Ada hubungannya dengan Para ulama Eish Jadi yang manggil istrinya Walaupun nama istrinya Mungkin siapa gitu ya Manggil aja Eish Kok Eish sih Aisyah Panggilan sayang Nabi Saking cantiknya Aisyah Banyak yang sebetulnya Baper ketika Nabi nikah Sama Aisyah Patah hati cowok-cowok Madinah Wah apaan sih Nabi nikah sama Aisyah Rame aja tuh Ketika Nabi nikah Sama Aisyah Suatu hari Nabi itu lagi jalan Lagi touring gitu Sama sahabat-sahabat Bahasa dulu mah Berangkat berjihad ya Cuman sebutlah touring Karena Nabi sambil berjihad juga Sambil touring Sambil main Nah Nabi itu kan Kalau berangkat touring Bawa istri ya Jadi kalau yang berangkat touring Gak bawa istri Kurang ikut sunnah menurut saya Touring memotoran Bawa istri Tadi Jangan bawa jas hujan Cik Biar kalau hujan Mah Wih Gak pake baju Nah Nabi lagi touring nih Dengan para sahabat Sekitar seribu motor lah ya Bermerek onta Jalan Jalan touring Sama para sahabat Di tengah jalan Mampir di rest area Kan panjang nih perjalanannya Ada rest area Ini kayaknya rest area nya bagus Masjidnya gede gitu ya Ada KFC segala macem lah Bisa makan disitu Ada apa Tempat ngopi Mampir tuh di rest area Pas lagi mampir di rest area Aisyah kan dia naik Kendaraan yang tertutup Onta Di atasnya ada kayak tandu gitu Ditutup Khusus buat cewek Biar gak kepanasan Kalau yang cowoknya Naik onta yang terbuka Kalau bahasa kita sekarang tuh Mobil lah ya Aisyah naik mobil Suaminya naik motor Yang nyetir siapa ya Dan cara Ini nih Ada gimmick dikit Tapi penting ya Bekal buat teman-teman Nanti kalau udah nikah Nabi tuh romantis banget loh Mbak istrinya Kalau lagi touring gitu Istrinya pengen naik ke atas onta Maka Nabi akan Jadikan lututnya Sebagai tangga Buat istrinya naik ke atas onta Kan onta tuh tinggi tuh Udah duduk juga Masih jangkung tinggi gitu kan Maka Nabi akan jongkok Aisyah Akhirnya Aisyah Nginjek lutut Nabi Dipegang sama tangan Nabi Dinaikin ke atas onta Itu cowok banget tuh Makanya kalau Kita pengen naikin Istri kita ke atas motor Walaupun motornya bebek ya Gak masalah lah Motor bebek Udah diceperin lagi tuh Rendah gitu ya Mah Apaan sih pak Bisa sendiri kali Pengen ikut sunnah Malah gagal Jadi sunnah Nabi tuh Banyak yang seru-seru loh Keren-keren Baca aja siroh dia Jangan cuma baca hadis teks ya Baca juga sih Siroh Banyak banget sunnah Nabi Yang keren-keren Romantis Touring nih Berhenti di rest area Aisyah punya kendaraan sendiri Pas lagi berhenti di rest area Aisyah pengen ke belakang Karena di rest area tuh Ada toilet segala macem Ada ikhwan ada khawat Aisyah pergi ke belakang Waktu itu Aisyah pakai kalung Yang diberikan oleh ibunya Kalung hadiah pernikahan Cuman centelannya itu Udah agak-agak longgar gitu Pas lagi ke belakang Balik Baru sadar Pas dipegang di dadanya Oh kalung saya jatuh hilang Akhirnya minta izin ke Nabi Ya Rasulullah Kalung saya jatuh Dari cari-cari Dari tadi gak nemu Tolong cariin dong Akhirnya Nabi pun nyari Gak nemu Mengarahkan para sahabat Nyari Sampai akhirnya Nemu pas udah malem Berhentinya sore Waktu asal Sampai sunset Sampai udah malem Akhirnya mereka baru Nemu tuh kalung Karena udah kemaleman Nabi pun memutuskan Ya udah kita bermalam disini deh Gak usah ngelanjutin perjalanan Berhentilah sahabat disitu Karena rest area nya Gak terlalu besar Dan airnya sedikit Akhirnya pas waktu subuh Mereka tidak cukup air Gak bisa perlu untuk Sholat subuh Mulailah muncul Desas desus Mulai muncul lagi Tweet Di antara para sahabat Ada yang pertama nge-tweet Akhirnya padahal repost Jadilah viral Apa tweetnya Ini gara-gara Aisyah nih Kita gak bisa Sholat subuh Gak punya air Gara-gara Aisyah Hashtag Gara-gara Aisyah Sebar Wah pada sebel sama Aisyah Sebel sama Aisyah Ini gara-gara Aisyah Benar ya gara-gara Aisyah Masalah kalung aja kok rame sih Lama-lama ama dan seterusnya Kalung mah bisa beli lagi nanti di Madinah Rame aja di antara sahabat Gara-gara mereka rame Turunlah ayat tentang tayammum Itulah cerita di balik ayat tayammum di surat Al-Mahida Kalau kalian gak menemukan air Maka berwudulah dengan cara tayammum Dengan debu-debu yang bersih Diajarin sama Allah tekniknya Tutorial tayammum Itu jelas tutorialnya di satu ayat Setelah ayat itu turun Sahabat-sahabat mulai tweet yang baru Gara-gara Aisyah tapi keren Mulai pakai jempol emotikonnya Tadi gara-gara Aisyah Emotikonnya cemberut Sekarang gara-gara Aisyah Jempol emotikon tersenyum Gara-gara Aisyah Akhirnya kita punya keringanan Vicky Dalam berwudul yaitu tayammum Berkah A'i Aisyah Paginya Aisyah Aisyah Wah rame aja Asal lewat Aisyah Aisyah Pada respek gitu kan Nama Aisyah Gara-gara dia turun Jalan lagi nih Kan touringnya jauh banget tuh Lintas pulau Jawa kan ya Jauh banget lah pokoknya Jalan lagi Ada res area Berhenti lagi Aisyah lagi Seperti biasanya Semua orang pasti ke belakang Aisyah ke belakang Datang-datang Eh jatuh lagi tuh Kalung Ini cara takdir Allah nih Jatuh lagi kalung Waktu itu Aisyah udah gak enak Mau ngasih tau Nabi Daripada ntar viral lagi kan ya Jadi trending topic Yaudah deh Gue cari sendiri aja Lagi nyari-nyari di belakang Nyari-nyari kalung yang jatuh Nabi memutuskan Ayo kita lanjutkan perjalanan Sehingga para sahabat pun Sehingga para sahabat pun Membangunkan Memberdirikan onta itu Dan jalan Nah tadi Aisyah kan Masuknya di atas tandu Waktu itu Sahabat yang mengangkat tandu Gak sadar kalau di dalamnya Aisyah udah gak ada Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Aisyah itu kurus Itu komen ulama di hadis tersebut Makanya kalau baca hadis Jangan cuma baca tekstnya Baca komennya juga Biar lebih jelas gitu Oh ternyata kata ulama Aisyah itu kurus Kenapa bisa kurus? Dia rajin zumba Zumbanya Aisyah Ngepel di rumah Beres-beres rumah itu zumbanya Aisyah Jadi keringatan terus Sehingga badannya itu bagus Gak pernah lebih dari 55 kilo Kalau ada di atas 55 kilo Berarti gak ikut sunnah Buat cewek ya Buat cewek Aisyah itu masih kurus Jadi dia ada di dalam tandu Gak ada Sama aja gak terlalu ngaruh Karena berat tandu Lebih berat daripada Aisyah Begitu diangkat oleh para sahabat Gak sadar kalau Aisyah Udah gak ada di dalam tandu Jalanlah Nabi Yuk berangkat-berangkat Semuanya pada jalan Kalau di tol kan gak bisa balik arah tuh Udah jalan-jalan aja Ketinggalan di rest area Nah Aisyah lagi nyari-nyari Pas dia dapat Senang alamnya udah dapat nih Balik ke tempat Nabi tadi berhenti Ternyata pasukan Islam Atau rombongan turing Udah pada pergi Ketinggalanlah Aisyah Dari rombongan turingnya Karena tertinggal Aisyah pun berpikir Nanti kalau Nabi sadar Pasti Nabi akan jemput lagi nih Yaudah saya tunggu aja Sambil nunggu Aisyah pun duduk di sebuah batu Bersandar Karena nunggunya lama Bersandar di batu Lama-lama ketiduran Tertidur di sebuah batu Nabi kalau ngelakuin turing Biasanya menempatkan seorang sahabat Sebagai penyisir jalan di belakang Takutnya ada barang yang ketinggalan Orang ketinggalan Kayak gitu Namanya Sofwan bin Muattal Sofwan ini Jomblo terkeren di Madinah Anak Madinah yang keren Masih jomblo pula Dan biasanya cewek-cewek Kalau Sofwan lewat Sofwan, Sofwan Sofwan itu terkenal lah Paling keren Kalau di Mekah yang keren Kayak Sofwan itu Mus'ab bin Umair Yang parfumnya Gak ada duanya Di Mekah cuma ada satu Sehingga kalau Mus'ab lewat Di sebuah gang Cewek-cewek langsung sadar Eh Mus'ab baru lewat Kenapa? Gue cium harumnya parfum Mus'ab Kalau Mus'ab nyuci pakaiannya Maka orang berlomba-lomba Pengen ngambil pakaian itu Untuk cuci bareng Dengan pakaian dia Supaya parfumnya pindah Saking kerennya parfum Emang parfum gimana? Harga 100 ml Ya 100 ml itu yang kecil 20 juta Karena saya pernah Pas lagi umrah Nyari-nyari parfum kayak gitu Di Bin Dawud Di Hilton Di depan Mus'ab Haram Pas saya masuk Ditanya sama yang penjaganya Dari mana Indonesia? Udah gak usah masuk deh Kenapa? Ah Indonesia bakhil katanya Kalau Malaysia boleh masuk Kalau Indonesia gak boleh Ini penghinaan nih kata saya nih Masa orang Malaysia boleh masuk Soalnya orang Malaysia Kalau masuk beli Kalau kita cuma window shopping gitu kan Oh eh Gak pergi Saya tanya Karena saya bisa Bahasa Arab capruk Anak Wehebu Supermi lah pokoknya ya Capruk aja Banyakin Aina aja Pokoknya biar Arab gitu ya Akhirnya dia gak ngerti Udah masuk aja lah Karena gak ngerti ya Daripada rame Masuk ngeliat parfum Satu milinya Seratus apa Seratus mili Seratus mili Yang kecil gitu Harganya Dua puluh juta Pas saya liat Langsung jantungan Wah dua puluh juta Berarti sekali pake Seratus ribu Di coel sekali Seratus ribu Dua kali Dua ratus ribu Sehari Lima ratus ribu Pake parfum doang Itu Mus'ab Bin Umair Sofwan gitu juga tuh Anak Madinah Yang bisa dibilang Cowok Kecenya Madinah lah Lagi nyisir Lagi nyisir Pas sampai di rest area Ngeliat ada cewek Lagi tidur di atas Batu Bukan tidur lebih tepatnya Bersandar di batu Ketiduran Pas Sofwan mendekat Ngeliat wajahnya Ternyata itu Aisyah Langsung Sofwan Bertawuz Terus Sofwan Mengacakan Taraju 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 yang di Tasik Garut Itu dari bahasa Arab Taraju Apa arti Taraju Taraju Artinya mengucapkan Langsung Sofwan Berpaling Coba bayangin Solehnya Sofwan Kalau kita kan Alhamdulillah Kebaliknya Kalau Sofwan Innalillah Nih cowok keren tuh Kayak gitu tuh Innalillah Kalau Mariam Ngeliat Jibril Kan Mariam pernah lagi Sendirian tuh Di mihrab Lagi berzikir Tiba-tiba datang Cowok keren namanya Jibril Gabriel Jibril tuh kan Kalau turun ke bumi Berwujud Basyaran Sawiya Laki-laki yang sempurna Pas Mariam ngeliat Cowok keren gitu Apa kata Mariam A'udzubillah Bukan Masya Allah Bukan A'udzubillah Jadi cewek-cewek nih Kalau ngeliat Posting ada cowok yang keren A'udzubillah Yang mana ya tadi A'udzubillah aja Jangan dilihat Yang cowok-cowoknya Ada yang cewek keren Innalillah Wa inna ilha rujun Jadi kalau cewek-cewek Nanti di luar dengerin Ada yang Taraju Berarti ada yang keren tuh Mana-mana-mana Innalillah Wa inna ilha rujun Karena ucapan Tarajunya Keras Akhirnya Aisyah Kaget Dan bangun Pas Aisyah bangun Langsung Aisyah Nunduk gitu Karena malu Kepada Sofwan Sofwan gak banyak nanya Gak nanya Aisyah ngapain sendiri disini Lagi tungguin saya ya Enggak Nih Solehnya sahabat ya Biar kita bisa Ngebandingin sama kita Gak nanya Aisyah lagi ngapain disini Aisyah kenapa duduk disitu Aisyah Aisyah enggak Begitu udah selesai Taraju Aisyah bangun Sofwan langsung mengambil Ontanya Didudukkan di dekat Aisyah Terus Sofwan menjauh Menjauh dan membelakangi Untuk apa Tapi masih Sofwan menjaga hatinya Gak mau liat Ngeliat kesana Tapi sebelah sana ada cermin Jadi bisa tembus Gak ngeliat Kalau di mal kan suka gitu ya Buang muka gitu Ke arah cermin Biasa bisa ngeliat dari sebelah sana Bukan pengalaman ya Pernah Nah Akhirnya Sofwan menjauh Membelakangi Aisyah Dalam durasi Kira-kira Si cewek ini udah selesai Naik ke atas Unta Begitu udah selesai Sofwan datang Ngambil tali kekang Unta Dan ditarik Untanya berdi Jalan Sofwan jalan kaki Di depan Aisyah naik di atas Unta Itu cara Paling Bagus Boncengan Jadi jangan dibonceng gitu Apalagi ini Ojek-ojek online ya Kalau yang ordernya cewek Naik 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 Kita mah gak usah Naik ke atas motor Di samping aja Dorongin motor Kenapa mah kok gitu caranya Sofwan Sofwan itu siapa Gak pernah ikut talim ya Makin sombong ya Makin ria Sofwan narik tuh Taling kekang Unta Aisyah di belakang Gak pernah sekalipun Sofwan menoleh ke belakang Aisyah butuh sesuatu Enggak Atau mungkin bisa miss call Kalau ada apa-apa Ini nomor saya Modus Gak ada sama sekali Aisyah Gak diajak ngobrol Aisyah kenapa tinggal sendiri Dada segala macam Enggak sama sekali Diam sepanjang perjalanan Sampai di Madinah Nabi sampai di Madinah Gak sadar Kalau Aisyahnya ketinggalan Karena Nabi gak langsung pulang Biasanya nyambut tamu dulu Ada urusan negara lah Nah Lama Baru dari belakang Aisyah dengan Sofwan muncul Di Madinah Waktu itu Kebenaran Orang-orang Yahudi Lagi nongkrong Di gerbang Karena salah satu hobi Orang Yahudi itu Nongkrong di jalan Senang banget Nongkrong di jalan tuh Nongkrong Gitu-gitu ya Di Di jalan Nah pas lagi Orang Yahudi Nongkrong di jalan Tiba-tiba Dari kejauhan Datanglah Aisyah Dengan Sofwan berdua Tapi Satu di atas onta Satu lagi Narik tali kekan onta Orang Yahudi tadi Lagi nongkrong nih Lagi ngobrol Datanglah Aisyah sama Sofwan Begitu mereka ngeliat Sofwan dan Aisyah Langsung sepi Diam semua orang Yahudi Diam aja Diam-diam Tuh ada yang lewat Diam Pas udah lewat Eh Gue Bener ngeliatnya tadi Gak bener-bener mimpi nih Enggak gue juga ngeliatin sama Bener kan Aisyah Bener Mulai gosip muncul Judulnya Masih aman nih Aisyah dan Sofwan pulang berdua Judul Standar lah ya Mainstream Judulnya Aisyah dan Sofwan pulang berdua Bener gak Bener Tapi Orang persepsinya apa Selingkuh kan Ada affair nih Antara Aisyah dengan Sofwan Judulnya gak bisa dihujat Oh saya tuntut Kamu pencemaran nama baik Gak bisa Orang judulnya bener Aisyah dan Sofwan pulang berdua Atau nanti dikembangin lagi Aisyah dan Sofwan ada apa Tanda tanya Bisa aja kayak gitu Ada apa dengan AADA Ada apa dengan A Aisyah Nah gara-gara orang Yahudi nyebarin tweet Hashtag postingan kayak gini Mulai viral diantara kaum muslimin Ada apa dengan Aisyah Aisyah selingkuh Aisyah dan Sofwan ada sesuatu Ramailah fitnah diantara kaum muslimin tentang Sofwan dan Aisyah Sampai akhirnya fitnah ini terdengar kepada Rasul Nabi juga sempat hampir ragu sama Aisyah Saking semua orang ngebicara ini tuh Eh lo udah dengar berita belum Apa Aisyah sama Sofwan ternyata kemarin pulang berdua Ada sesuatu tuh Oh gitu kan suka gurih ya Omongan-omongan kayak gini nih Bisa ditambah-tambahin Pecinnya ditambahin Jadilah pecinnya banyak Makin banyak pecin makin sedep Makin susah untuk berhenti kan Nah gitu lah gosip Akhirnya viral Jadi trending topic di Madinah Aisyah dan Sofwan ada affair Sampai ada seorang sahabat Kalau gak salah namanya Abu Ayub Pulang ke rumah Nanya ke istrinya Mah udah dengar berita yang lagi trending topic belum Udah pak Mama juga baru buka Instagram kata istrinya Eh mama punya Instagram kok Bapak gak dipolo Bahaya Aisyah sama Sofwan katanya di fitnah ada sesuatu Gimana menurut mama kata Abu Ayub Nih jawaban istrinya nih Jadi panduan buat kita kalau denger gosip Apa kata istrinya Ya Aba Ayub Gimana pendapat engkau Jika ada mengatakan engkau selingkuh dengan seorang perempuan Kata Abu Ayub Ya gak mungkin lah Papa mau selingkuh Kan udah cukup dengan mama Mama kan segalanya buat papa Udah gak ada lagi Gak akan terbuka lagi lah Hati papa buat cewek yang lain Udah gitu-gitu Benar pak benar Sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh daripada papa Kalau papa gak mungkin selingkuh Maka Sofwan juga gak mungkin Oh gitu Ya deh Ditanya lagi sama istri Bu Ayub Pak Ya Aba Ayub Gimana menurut engkau Jika ada yang mengatakan mama selingkuh Kata Abu Ayub Nah wazubillah gak mungkin Papa percaya banget sama mama Mama tuh kan cewek yang paling setia Yang menjaga diri dan segala macam Kata istrinya Sesungguhnya Aisyah lebih soleh daripada mama Kalau mama aja gak mungkin selingkuh Apalagi Aisyah Aisyah coba Gampang kan menyelesaikan masalah kayak gini Ada isu Sesungguhnya dia lebih soleh daripada kita Kalau kita aja gak mungkin Pasti dia lebih gak mungkin lagi Gitu caranya Husnuzon Tapi di luar Berita itu tetap berkembang Sampai akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah Bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah Pasti kamu sudah mendengar berita tentang ini Gimana menurut kamu Wahai Aisyah Kata Aisyah Kalau saya bilang berita itu bohong Mungkin Nabi gak percaya sama saya Padahal itu bohong Kalau saya bilang itu benar Tapi Allah maha tahu bahwa itu tidak benar Maka saya tidak akan membela diri Wallahul mustaan Saya akan surhat hanya kepada Allah saja Allah yang maha menolong Masuk ke kamar Aisyah kecewa gitu sama Nabi Karena Nabi dianggap Gak ngebelain Aisyah Nabi juga bingung Benar gak Benar gak Emang kayak gitu Saking parahnya berita ini Nabi juga bingung nih Hampir aja Nabi menceraikan Aisyah Saking luar biasanya fit Fitnah Eh gak lama kemudian Nabi dalam keadaan sedang sedih Sedang apa Rasa perasaannya itu lagi kacau banget Turun surat An-Nur Ngebelain Aisyah Sesungguhnya Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu Adalah Bagian dari umat Islam sendiri Ternyata yang menyebarkan itu Bukan orang Yahudi Orang Yahudi cuma munculin Tweet pertama orang Yahudi Tapi yang bikin dia viral Orang Islam Mungkin postingan pertama Bukan dari orang Islam Dari luar Sengaja pengen Bikin masalah Yang bikin itu jadi fitnah Kita sendiri ngeripos Ngeripos sembarangan Mungkin gak ada masalah Sebetulnya kita aja yang Membentur-benturkan Sesungguhnya yang membawa Berita bohong itu adalah Orang Islam sendiri Maka katakan kepada mereka Jika kalian tidak bertobat Sesungguhnya itu Zolim yang paling besar Janganlah kalian meringankan Ucapan kalian Meremehkan Sesungguhnya di sisi Allah Itu dosa besar Dan seterusnya Satu halaman penuh Ayat turun Untuk ngebelain Aisyah Bayangin Satu halaman di surat An-Nur Khusus tentang Aisyah Akhirnya Nabi pas dapat Ayat ini Ngumpulin para sahabat Ayo ngumpul Nabi pun membacakan ayat itu Paya para sahabat bertakbir Allah wakbar Ternyata sudah turun Tabayyun Dari langit Bukan dari bumi Klarifikasinya Yang membersihkan Nama baik Aisyah Dan Sofwan Allah subhanahu wa ta'ala Langsung dari Allah Sehingga akhirnya Nabi pun Datang ke rumah Aisyah Nyari Ya abak-abak Sudah turun ayat Sudah turun ayat Mana Aisyah Aisyah disuruh keluar Oleh Abu Bakar Ketika Aisyah udah keluar Rasulullah mengatakan Ya Aisyah Berbahagialah Allah sudah turunkan ayat Yang membela kamu Bahwa sesungguhnya Itu semuanya berita bohong Aisyah pun masuk lagi ke kamar Dalam karena ngambek Abu Bakar masuk ke dalam Aisyah Kenapa masih ngambek Sama Rasulullah Udah ucapin terima kasih Sama Nabi Kata Aisyah Enak aja Ngapain saya minta terima kasih Ke Rasulullah Kan yang membela saya Allah Udah biarkan aja orang itu Kata Aisyah coba Apakah Rasulullah marah Enggak Kata Abu Bakar Ya Rasulullah Aisyah lagi ngambek Kamu ketemu Ya udah gak apa-apa Memang Aisyah Pantas untuk melakukannya Nabi pun pergi Biarkan Aisyah Menyelesaikan Merecovery dulu Perasaannya Selang beberapa hari Nabi datang lagi Udah normal lagi Orang dibela Sama Allah Sampai turun ayat Satu halaman Kok bisa kayak gitu Apa rahasia Terakhir Terakhir Satu lagi kisah Gimana Allah Ngebelain Hamba yang Allah Cintai Yaitu Sekelompok Sahabat miskin Kalau dalam bahasa Orang Arab Disebut Aradil kaum Atau Sufaha Apa itu Sufaha Orang miskin Orang biasa Budak Orang yang tidak Punya pengaruh Di kota Muka Nabi lagi nongkrong nih Sama orang miskin Di antaranya ada Bilal Ada khabab Tahu khabab Khabab itu Sahabat Nabi Yang dibakar hidup-hidup Sambil dijadikan Kayak kambing guling gitu Kayak kebab Itu khabab tuh Mungkin dari situ Awal kata Ininya Apa dibakar hidup-hidup Sampai Nanah Atau lendir Dari kulit khabab itu Memadamkan api Membakarnya Ini khabab Ketika dia udah Di masa umar Umar seluruh khabab Untuk buka baju Dan umar mengatakan Saya belum pernah ngeliat Ada orang yang Tatonya lebih banyak Daripada khabab Tatuan Tatu bekas apa Bekas dibakar Kalau kita kan Tatonya dibentuk Ini tatonya gara-gara Beriman Jadi kalau ada yang tatuan Sesungguhnya khabab Lebih keren lagi Tatonya Kenapa ditato Gara-gara dibakar hidup-hidup Sampai seluruh tubuhnya Ada bekas bakar Rusak tubuhnya Bilal Khabab Amar bin Yasir Suhaib bin Amar Ar-Rumi Beberapa orang sahabat Yang miskin Lagi duduk sama nabi Lagi nongkrong gitu Nabi lagi ngajarin ilmu Lewatlah orang-orang Kaya Ada Suhail Ada Abu Jahal Ada Bapaknya Khalid Walid Al-Mughiroh Orang-orang Kaya nih Orang-orang terpandang Lewat Lewat pakai alfat Lewat aja Lagi nongkrong Lewat alfat Alfat yang wildfire Yang baru Berhenti nih Turun Orang-orang dari alfat itu Naik kuda Ontah yang paling mahal Kenapa saya bilang alfat Karena emang harga ontahnya Seharga alfat Kalau kita tahu Ontah merah Itu harga satu ontahnya Paling murah 2 miliar Lebih mahal dari alfat Ferrari lah Atau Porsche Mobilnya Mobil yang kelas Udah Keren banget Turun nih Mereka dari ontah-ontah merah Yang mahal-mahal Yang kegaya-gaya gitu Turun Ngeliat Nabi lagi nongkrong Sama sahabat-sahabat miskin Mereka mengatakan Ya Muhammad Gimana kami akan beriman Kalau setelah beriman Nanti kami disuruh duduk Bareng dengan orang-orang Kayak mereka Gak bakalan Gak level Kata mereka Terus apa mau kalian Kalau kamu pengen Kami beriman Coba kamu pisahkan Tongkrongan kamu Dengan kami Dengan kamu Dengan mereka Pokoknya kami gak mau Nongkrong bareng sama mereka Bisa gak Kata Nabi Bisa Pasal mereka mau duduk Mendengarkan Ceramah Nabi Nasihat da'wah Akhirnya Mereka pun duduk Nabi mengatakan Ke sahabat-sahabat yang miskin Eh kalian boleh Minggir dulu gak Ke pojok sana Saya pengen ngobrol dulu Atau mereka Gitu coba Apakah Nabi mengusir Atau menghina mereka Enggak Nabi hanya Berpikir ini Kesempatan penting nih Orang-orang yang berpengaruh Mau dengar da'wah Nabi Kapan lagi nih Nah Nabi ngomong baik-baik Boleh gak Kalian duduk sebelah sana Mereka pun mengatakan Iya ya Rasulullah Tapi mereka sedih Digituin sama Nabi Walaupun Nabi gak punya niat Untuk nyakitin mereka Tapi mereka sedih Udah udah Nah kita mah apa Atuh gitu ya Mojok Mojok Pas lagi mojok gitu Turun ayat Salah satunya itu Ada di dalam Surat Al-An'am Ayat 52 Nanti teman-teman bisa Baca di rumah Surat Al-An'am Ayat 52 Janganlah kamu mengusir Orang-orang yang Menyembah Allah Yang sholih Yang taat kepada Allah Hanya gara-gara ingin Mengambil hati orang-orang yang sombong Setelah ayat ini turun Nabi langsung Meninggalkan Kelompok orang-orang yang sombong Dan balik ke mereka Nabi minta maaf Kemudian mereka Datanglah ke sini Terus Nabi membuka sorbannya Menggelarkan Sehingga mereka duduk Di atas sorban Nabi SAW Ini salah satu ayat Yang Nabi ditegur Selain Abasa Al-Tahrim Al-Ahzab Al-Anfal Kan Nabi banyak ayat Yang beliau ditegur ya Bukan karena melakukan kesalahan Kekeliruan Bedain antara Keliru Amasa Salah Nabi tidak pernah melakukan kesalahan Tidak pernah berbuat dosa Tapi keliru Wajar manusia Karena keliru itulah kita belajar Kalau kita keliru Jangan sombong Untuk mau memperbaiki Nabi juga mencontohkan Kayak gitu Nabi pernah solat Lupa Harusnya 4 rakaat Jadi 2 rakaat Udah sahabat ikut aja kan Udah selesai 2 rakaat Salam Sahabat bingung Akhirnya Salam juga Udah selesai salam Sahabat nanya Rasul tadi kita solat model baru ya Kalau bahasa kita Emang kenapa 2 rakaat loh Rasul Masa sih Benar Yang lain ditanya Benar-benar Rasul 2 rakaat Yaudah langsung bangun lagi Lanjutin 2 rakaat Sehingga jadi contoh fikir Buat kita kalau lupa Tinggal dilanjut Dilanjutin Gak ada sahabat yang ngomong Katanya Nabi Tapi solat gak khusyuk Gak ada yang ngomong kayak gitu Kalau kita kan suka Suzan gitu Sama ustad Sama ulama ya Katanya ustad Ngajarin khusyuk Tapi dia sendiri Solatnya gak khusyuk Wajar Manusiawi banget Kayak gitu Karena salahnya ulama Justru jadi pelajaran Benarnya kita Gak jadi apa-apa Ulama salah Masih dapat pelajaran Kita benar gak dapat apa-apa Saya pernah Solat jedah Solat asar Imamnya sheikh gitu Yang gue tahan Bahasa Arab Dari sana emang Semua bahasa Arab Ngimamin solat asar Eh ternyata lupa Tahiyat Pas udah selesai rakaat kedua Gak tahiyat Langsung berdiri Harusnya kan duduk tahiyat dulu Ini langsung berdiri Dari sujud langsung berdiri Akhirnya ma'umnya Bingung nih Terjadilah perbedaan pendapat Diantara ma'um Ada mazhab yang tetap duduk Ada mazhab yang ikut Berdiri Bingung kita Kamu berdiri Gue duduk aja deh Dalam solat Jadi pada bingung Akhirnya pada ada yang Subhanallah 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 Digitu-gituin Imamnya anteng Berdiri tetap Akhirnya yang duduk juga Jadi karena imamnya kekeh Gak mau duduk Akhirnya mereka berdiri Selesai solat Ramai nih Mbak Mung kayak Kepedean gitu Merasa lebih khusyuk dari imam Kan Syih Tadi solatnya Kayaknya kita kurang Tadi tuh tahiyat Mas Asya gak ingat Udah ditasbihin Gak ingat juga Kata Asya Saya ingat Cuman ketika kalian Bertasbih Mengingatkan saya Saya udah sempurna berdiri Berdiri itu rukun solat Duduk itu sunahnya Tidak boleh rukun Itu yang rukun Dikalahkan oleh yang sunah Mengalahkan yang rukun Kalau saya udah sempurna berdiri Gak boleh duduk lagi Kecuali saya baru setengah berdiri Kalian mengatakan Subhanallah Saya akan duduk Oh gitu Syih Maaf ya Syih Ternyata salahnya ulama Pelajaran buat kita Kita udah benar Gak jadi apa-apa Sama orang lain Gitu kan ya Nabi juga pernah Melakukan kekeliruan Dan banyak ayat yang menegur Nabi Termasuk ayat ini Kenapa mereka semua Dibela oleh Allah Tadi ada hafso Siapa lagi tadi di awal Ada Ali Ada Khaulah Ada Aisyah Ada Bilal dan teman-temannya Apa rahasianya mereka Dibela sama Allah SWT Rahasianya satu teman-teman Coba teman-teman buka Surat Fusilat Surat 41 Ayat 30 Itulah rahasianya Surat Fusilat Surat 41 Ayat 30 Kita bacanya dikit lagi Surat Fusilat Surat 41 Ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Mangga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Arti istiqomah Satu komitmen Dua konsisten Sehingga kata Allah Sebagaimana Jibril turun Untuk ngebelain Hafsoh Sebagaimana Jibril turun Untuk Aisyah Dua kali Satu ayat tayamum Dua ayat Untuk membela fitnah Terhadap Aisyah Tata nazalu alaikumul malaika Nahnu awliya'ukum Kami yang akan ngebelain kalian Yang akan ngelindungin kalian Siapa kami? Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian Menyuruh para malaikat Untuk ikut serta Membela dan melindungi Orang-orang yang Allah bela Siapa mereka? Orang yang istiqomah Makanya Terus aja On the track Jangan sampai kita melenceng Kalau terlanjur melenceng Langsung balik lagi Melenceng langsung balik lagi Cara baliknya dengan Taubah dan istighfar Hijrah Kalau kita istiqomah Nanti suatu saat Setelah istiqomah kita Diakui oleh Allah Disahkan Allah udah ridho Oh ternyata benar Kamu istiqomah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan membela kita Bukan manusia Allah sendiri yang bakal ngebelain kita Mudah-mudahan Kisah-kisah tadi Bisa jadi Booster Buat hati kita Agar lebih Istiqomah Lebih komitmen Dengan agama Allah Jangan kecewain Allah Maka Allah gak bakalan Ngecewain kita Jangan tinggalkan Allah Maka Allah gak bakalan Nginggalin kita Jangan cuekin Allah Maka Allah juga gak akan Ngewekin kita Aku tergantung Prasangka Hambaku Kepadaku Barakallahu liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah 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 Sudah